Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Jadi di video kali ini Gina bakal Memaparkan atau menjelaskan Lanjutan dari video sebelumnya Materi sebelumnya Jadi sekarang Gina akan bahas tentang Perjanjian Lingkar Jati Oke silahkan disimak Pertama Latar belakang Perjanjian Lingkar Jati Jika kita lansir Dari buku A History of Modern Indonesian Sins 1300 Tahun 2008 Yaitu karya MC Rip Clef Perundingan Lingkar Jati Terjadi karena Jepang Menetapkan status quo Di Indonesia Menyebabkan terjadinya konflik Antara Indonesia dengan Belanda Yang salah satunya Ditandai peristiwa 10 November Di Surabaya Jadi video yang Gina bahas sebelumnya Berkaitan dengan Video yang akan Gina buat ini Nah lalu Pemerintah Inggris Selaku penanggung jawab Mengundang Indonesia Dan Belanda Untuk melakukan perundingan Di Hoke Valley Nah jadi Konflik antara Indonesia Dengan Belanda ini teman-teman Sebagai penanggung jawabnya itu Diberikan kepada Inggris Namun perundingan tersebut gagal Karena Indonesia meminta Belanda Mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa Sumatera dan Madura Namun Sedangkan Belanda Hanya mau mengakui Indonesia Atau Pulau Jawa Dan Madura saja Nah akhirnya Agustus 1946 Pemerintah Inggris Mengirim Lord Killern Ke Indonesia Dalam misi Menyelesaikan perundingan Antara Indonesia Dengan Belanda Pada tanggal 7 Oktober 1946 Di Konsulat Jeneral Inggris Di Jakarta Dibuka perundingan Antara Indonesia Dengan Belanda Nah dalam perundingan ini Akhirnya menghasilkan Persetujuan genjatan senjata Pada 14 Oktober 14 Oktober Kemudian Dilanjutkan dengan Perundingan lingkar jati Yang terjadi pada 11 November 1945 Tidak diketahui secara pasti Alasan Sultan Syahrir Memilih lingkar jati Sebagai tempat pertemuan Di sejarah itu Namun Lingkungan tersebut Menawakan panorama Indah Gunung Ceramai Yang diharapkan Mampu meredam otak Mungkin itu Salah satu Alasan Kenapa Lingkar jati Dijadikan sebagai tempatnya Perjanjian lingkar jati Selesai pada 15 November 1946 Dan baru ditanda tangani Keduanya pada 25 Maret 1947 Nah dalam rentang Waktu tersebut Para degalat Dilegifikasi Melakukan perbaikan Isi perjanjian Agar kedua belah pihak Menemui titik temu Tokoh perjanjian lingkar jati Dalam perjanjian tersebut Terdapat Berapa toko yang datang Sekaligus Mewakili masing-masing pihak Nah berikut toko yang terdapat Dalam Perjanjian bersejarah tersebut Indonesia Diwakili oleh Sultan Syahrir Sebagai ketua Ditemani oleh Akagani Susanto Tirkrojo Dan Muhammad Rob Sedangkan dari Pihak Belanda Diwakili oleh Wim Spermerholm Sebagai ketua Dan ditemani oleh Max von Kohl H.G. van Gogh Serta Fede Beer Nah lalu Inggris Selagu penanggung jawab Atau mediator Diwakili oleh Lord Killern Perjanjian lingkar jati Jadi pada tangani Pada tanggal 25 Maret 1947 Tersebut Menghasilkan beberapa Poin dan Faksal Yaitu Pertama Belanda mengakui Secara de facto Wilayah Republik Indonesia Yaitu Meliputi Jawa Sumatera Dan Madura Yang kedua Belanda Harus meninggalkan Wilayah Republik Indonesia Selambat-lambatnya Tanggal 1 Januari 1949 Yang ketiga Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat Apa yang disingkat dengan RIS Yang keempat RIS Harus bergabung dengan Negara-negara Persemakturan Di bawah Kerajaan Belanda Nah Lalu apa sih Dampak yang dihasilkan Dari Perjanjian Linggar Jati Ini Nah jadi teman-teman Ternyata Perjanjian Linggar Jati Ini memiliki Dampak positif Yang besar Bagi bangsa Indonesia Bagi Indonesia Saat itu Yaitu Dampak positifnya Yang pertama Citra Indonesia Di mata dunia Semakin kuat Dengan adanya Pengakuan Belanda Terhadap kemerdekaan Indonesia Belanda Mengakui Negara Republik Indonesia Atas Kuasa Pulau Jawa Madura Dan Sumatera Secara de facto Selesaianya Konflik Antara Belanda Dan Indonesia Walaupun Perjanjian Linggar Jati Ini Telah Ditanda tangani Namun Perdebatan Tentang Perjanjian Linggar Jati Ini Masih terjadi Empat bulan Setelah Itu Setelah Ditanda tangani Tepatnya Tanggal 20 Juli 1947 Belanda Menyatakan Tidak terikat lagi Dengan Perjanjian Linggar Jati Dan tanggal 21 Juli 1947 Terjadi Agresi Militar Belanda I Yaitu Serangan dari Belanda Kelilai Indonesia Akibatnya Konflik Konflik Antara Dua Negara Kembali Memanas Pada Akhirnya Konflik Ini Kemudian Kembali Diselesaikan Lewat Jalur Perundingan Perjanjian Redfield Namun Banyak Sekali Hasil Perjanjian Redfield Ini Yang merugikan Pihak Indonesia Nah Jadi Teman-teman Dari Urayan Di atas Bisa Dikatakan Perjanjian Linggar Jati Ini Adalah Cikal Bakal Lahirnya Agresi Militer Belanda I Agresi Militer Belanda Atau Yang sering Dikenal Dengan Istilah Operasi Produk Adalah Sebutan Dari Agresi Militer Yang dilakukan Oleh Tentara Militer Belanda Terhadap Wilayah Negara Republik Indonesia Terutama Di Wilayah Pulau Jawa Dan Sumatera Operasi Militer Tersebut Dilancarkan Pada 21 Juli 1947 Hingga 5 Agustus 1947 Yang Merupakan Bagian Dari Aksi Polisional Pihak Belanda Demi Mempertahankan Pembahamannya Terhadap Hasil Dari Perjanjian Limat Jati Yang baru Kita bahas Tadi Nah Agresi Militer Yang dilancarkan Pihak Belanda Ini Merupakan Sebuah Pelanggaran Yang fatal Dan Tidak Dapat Dibiarkan Oleh Bangsa Indonesia Nah Selanjutnya Latar Belakang Selanjutnya Latar Belakang Dari Agresi Militer Belanda Belanda Menafsirkan Isi dari Perjanjian Lingkarjati Berdasarkan Pidato Ratu Wilhelm Pada 7 Desember 1942 Yang pada Intinya Menginginkan Bangsa Indonesia Menjadi Anggota Commonwealth Dan Akan Dibentuk Menjadi Negara Federasi Lantas Belanda Yang akan Mengatur Hubungan Luar Negara Bangsa Indonesia 15 Juni 1947 Van Mook Sebagai Gubernur Jeneral Belanda Di Indonesia Memultimatum Bangsa Indonesia Agar Menarik Pasukannya Untuk Mundur Dari Garis Batas Demarkasi Sejauh 10 Kilometer Yang Tentunya Saja Ditolak Dengan Tegas Oleh Para Pemimpin Bangsa Indonesia Waktu Itu Belanda Memiliki Tujuan Melancarkan Agresi Militer Terhadap Bangsa Indonesia Yang Ini Ingin Menguasai Secara Penuh Wilayah Wilayah Indonesia Yang Memiliki Potensi Kekayaan Alam Hasil Perkebunan Berupa Rempah Rempah Dan Minyak Untuk Menghalalkan Aksinya Tersebut Di Mata Dunia Internasional Belanda Menyatakan Bahwa Agresi Militer Tersebut Hanyalah Aksi Polisional Dan Merupakan Unsur Dalam Negeri Dimulainya Aksi Militer Belanda Satu Aksi Militer Belanda Satu Ini Dilancarkan Pada Tanggal 21 Juli Malam Sehingga Dalam Bukunya J.A. Moore Menulis Agresi Militer Belanda Satu Dimulai Tanggal 20 Juli 1947 Belanda Belanda Berhasil Menerobos Ke Daerah Yang Dikuasai Oleh Republik Indonesia Di Sumatera Jawa Barat Jawa Tengah Dan Jawa Timur Fokus Serangan Tentara Belanda Ada Di Tengah Tempat Yaitu Sumatera Sumatera Timur Jawa Tengah Dan Jawa Timur Di Sumatera Timur Sasaran Mereka Adalah Daerah Perkebunan Tembakau Di Jawa Timur Sesaran Utamanya Adalah Wilayah Yang Terdapat Perkebunan Tebu Dan Pabrik Pabrik Bulan Sedangkan Di Jawa Tengah Mereka Menguasai Seluruh Pantai Utara Pada Agresi Militer Pertama Ini Belanda Juga Mengerahkan Kedua Pasukan Khusus Yaitu Kors Spesial Tropen KST KST Di Bawah Westerling Yang Ini Berpangkat Kapten Dan Pasukan Parawan Di Bawah Kapten C Sisel Pasukan KST Yang Sejak Kembali Dari Pembantaian Westerling Di Sulawesi Selatan Belum Pernah Beraksi Lagi Kini Ditugaskan Tidak Hanya Di Jawa Melainkan Dikirim Juga Ke Sumatera Agresi Tentara Belanda Berhasil Merebut Daerah Daerah Di Wilayah Republik Indonesia Yang Sangat Penting Dan Kaya Seperti Kota Pelabuhan Perkebunan Dan Pertambangan Karena Memang Itu Tujuan Utama Mereka Lalu Pada 29 Juli 1947 Pesawat Dakota Republik Dengan Simbol Palang Merah Di Badan Pesawat Yang Membawa Obat-obatan Dari Singapura Sumbangan Palang Merah Malaya Ditembak Jatuh Oleh Belanda Dan Mengakibatkan Dewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto Komodor Muda Udara Dr. Abdurrahman Saleh Dan Perwira Muda Udara Satu Adi Sumarno Wicok Sumo Oke Lanjut Kita Bahas lagi Tentang Perjanjian Renville Yaitu Nanti Perjanjian Renville Inilah Cikal Bakal Lahirnya Agresi Militer Belanda 2 Kalau Perjanjian Linggar Jati Tadi Itu Cikal Bakal Lahirnya Agresi Militer Belanda 1 Nah Berbicara Tentang Perjanjian Renville Dinamakan Perjanjian Renville Karena Perjanjian Tersebut Ditanda Tangani Di atas Gelada Kapal Renville Milik Amerika Serikat Tempat Tersebut Dipilih Karena Dinilai Netral Perundingan Ini Dilaksanakan Atas Usulan Dewan PBB Dan KTN Komisi Tiga Negara Dari Pihak Indonesia Perundingan Ini Diwakili Oleh Mister Amir Syarifuddin Sedangkan Perwakilan Pihak Belanda Diwakili Oleh R. Abdul Kadir Wijo Yatmojo Dia merupakan Seorang Indonesia Yang telah Memihak Kepada Belanda Dengan Ditempatkannya R. Abdul Kadir Wijo Yatmojo Hal Ini Merupakan Sebuah Siasat Belanda Bahwa Pertikaian Antara Indonesia Dengan Belanda Merupakan Masalah Dalam Negeri Bukan Menjadi Masalah Internasional Nah Berikut Adalah Pokok-pokok Isi Perjanjian Renville Meliputi Yang pertama Belanda Akan Tetap Berdaulat Hingga Terbentuknya RIS Atau Republik Indonesia Serikat Yang Yang Kedua RIS Atau Republik Indonesia Serikat Memiliki Kedudukan Sejajar Dengan Uni Indonesia Belanda Yang Ketiga Belanda Dapat Menyerahkan Kekuasaannya Kepemerintah Federal Sementara Sebelum RIS Dibentuk Keempat Negara Republik Indonesia Akan Menjadi Bagian Dari Republik Indonesia Serikat Yang Kelima Enam Bulan Sampai Satu Tahun Akan Diadakan Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Konstitusi RIS Dan Yang Terakhir Keenam Setiap Tentara Indonesia Yang Berada Di Daerah Pendudukan Belanda Harus Berpindah Ke Daerah Republik Indonesia Ternyata Dari Isi Perjanjian Renville Ini Indonesia Sangat Dirugikan Dan Sangat Banyak Dirugikan Dari Perjanjian Ini Nah Lanjut Apa Sih Dampak Perjanjian Renville Eh Apa Sih Dampak Perjanjian Renville Bagi Indonesia Nah Akibat Buruk Atau Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Dari Perjanjian Renville Ini Bagi Indonesia Yang Pertama Itu Semakin Menyempitnya Wilayah Republik Indonesia Karena Sebagian Wilayah Republik Indonesia Telah Dikuasai Oleh Belanda Yang Kedua Timbulnya Reaksi Kekerasan Sehingga Mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin Berakhir Karena Dianggap Menjuang Negara Terhadap Belanda Yang Ketiga Diblokadenya Perekonomian Indonesia Secara Ketata Oleh Belanda Yang Keempat Republik Indonesia Harus Memaksa Menarik Memundur Tentara Militernya Di Daerah Gerilya Untuk Ke Wilayah Republik Indonesia Dan Yang Terakhir Yang Kelima Untuk Memecah Belah Republik Indonesia Belanda Membuat Negara Boneka Antara Negara Borneo Barat Negara Madura Negara Sumatera Timur Dan Negara Jawa Timur Perundingan Perundingan Renville Yang Berbuah Perjanjian Renville Sebuah Hasil Dari Perundingan Setelah Terjadinya Agresi Militer Belanda Pertama Berlangsungnya Perundingan Ini Hampir Satu Tahun Eh Maaf Satu Bulan Dalam Perundingan Ini KTN Komisi Tiga Negara Menjadi Penengah Wakil Ketiga Negara Tersebut Antara Australia Diwakili Oleh Richard Kirby Belgia Diwakili Oleh Paul Van Zilan Dan Amerika Serikat Diwakili Oleh Frank Graham Untuk Indonesia Sendiri Oleh Amir Sherifuddin Sedangkan Belanda Oleh Abdul Kadir Nijuan Majo Seorang Indonesia Tadi Yang Telah Memihak Kepada Belanda Nah Perjanjian Ini Teman Teman Mendingbulkan Banyak Sekali Kerugian Bagi Indonesia Sehingga Timbulnya Agresi Militer Belanda Yang Kedua Nah Jadi Perundingan Renville Ini Jika bakal Munculnya Agresi Militer Belanda Dua Oke Oke Akhirnya Video Terakhir Terakhir Terima kasih The video is really deep line And I will say for my teacher Really so thank you for music streaming Because Satu tahan ini Udah ajarin kita Belajar sejarah Indonesia Semoga Ilmu-ilmu yang beliau berikan Bisa bermanfaat bagi kita semua Terakhir Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua That's all Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh